Andi Agustinus alias Andi Narogong dibawa ke gedung KPK Kamis Malam. Pengusaha rekanan kementerian dalam negeri tersebut ditangkap di rumahnya di Jakarta Selatan Kamis Siang. Andi Narogong diduga berperan aktif dalam pengadaan barang dan jasa pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Ia bahkan diduga membagikan uang kepada anggota DPR dan kemendagri. Pesangka AA diduga memiliki peran aktif dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek KTP elektronik. Yaitu dalam proses penganggaran yang bersangkutan melakukan pertemuan dengan para terdakwa dan sejumlah anggota DPR RI dan pejabat kemendagri terkait pembahasan proses penganggaran proyek KTP.